Hai nah ini udah penuh ya jadi kita lakukan starter bang hidupin ininya mobilnya Oke kita hidupkan mobilnya ya ini hitam ya warnanya hitam ya jadi kotorannya masih banyak di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif dimanapun sahabat berada semoga sahabat diberikan kesehatan selalu sehatan jasmani dan rohani kemudian diberikan selamatan dunia dan akhirat serta dipanjangkan umurnya amin Oke video kali ini Papi mau memperbaiki strada triton GLS ya konsumen mengeluhkan bahwa mobilnya pada saat jalan itu mengeluarkan asap hitam tebal kemudian BBM nya boros ya dan tidak ada tenaganya Hai Oke sebelum lanjut ke videonya buat temen-temen yang baru gabung atau baru hadir jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya supaya channel papi kembar ini tambah berkembang tambah maju tambah lagi berbagi untuk info-info service dan kegiatan sehari-hari papi kembar Oke untuk itu kita lanjut kita hidupkan mobilnya ya kita cek bagaimanakah yang dimaksud dengan asap pekat hitam ya itu rata-rata untuk mobil Pajero Triton tahun lama ya kemudian yang mungkin juga jarang dibersihkan intake manifoldnya itu bisa mengeluarkan asap hitam pekat tebal ya Nah disini sudah terlihat ya ini udah terlihat hitamnya bagaimana hitamnya ya pada saat di hidupkan hitam banget ya temen-temen ya coba nanti coba kita hidupkan untuk memesin mobilnya Oke temen-temen disini papi mau coba dulu hidupkan mobilnya ya ini berhubung malam gelap jadi enggak kelihatan hei papi kasih lampu tuh deket nalpurnya biar kelihatan ini asap hitam seperti apa Oke lanjut untuk kehidupan mobilnya dulu ya oke temen-temen ini kelihatan banget ya asapnya hitam banget ini konsumen mengeluhkan nomor mobilnya ah eh gas untuk ngebut atau pecutan ngebutnya itu ada bunyi ngeratak ya kemudian eh BBMnya juga agak terlalu boros setelah itu tenaganya agak berkurang Oke untuk itu kita lanjut untuk membokar bagian intake manifold ya kita bersihkan intake manifold kemudian EGR setelah EGR kita bersihkan bersihkan kita lakukan penyetelan ulang klep ya Oke teman-teman lanjut untuk videonya Oke teman-teman ini dia untuk mesinnya ya mesin strada triton mesin 4D 56 ini nanti kita lakukan untuk membongkaran eh intake manifold ya kita bersihkan intake manifold kemudian EGR kita bersihkan trotter body kita bersihkan dan kita lakukan untuk penyetelan dan ulang klep ya Oke sahabat kembar sini bagian intake sudah terlepas ya ini kita lihat bagian bersih yang hanya bisa dielap ya tapi untuk bagian dalam ini kotor sekali ya teman-teman ya Nah sini juga terjadi bocor ya nih kemungkinan besar silnya udah pada kotor semua pada bocor semua nah ini ini dia untuk bagian inteknya lumayan parah ya parah banget ini teman-teman nih lihat tamu parah banget ini ya toh mantap lihat ya ampun kotornya luar biasa ini teman-teman Oke setelah ini kita lanjut untuk bongkar tutup rokor cover ya tutup klepnya kita lepas jadi videonya nggak papi liatin ya karena semua orang pasti tahu cara buka dan kemudian cara pasangnya jadi disini kita lihat kita lihat kemudian kita ambil yang penting-pentingnya aja teman-teman ya supaya videonya tidak terlalu lama Oke lanjut untuk pelepasan tutup rokor cover Oke sahabat untuk tutup klepnya sudah papi buka ya jadi sebelum dibuka tutup klep kita buka dulu untuk pipa injektornya 4 4 4 nya kita buka kemudian kita lakukan pembukaan pada bot 10 untuk tutup rokor covernya ya atau tutup klep kalau penyebab utamanya pada saat digas itu hitam ini bisa terjadi pada intake manipulnya sudah kotor kemudian EGR nya sudah sudah kotor ya kemudian ada kebocoran oli pada selang hawa nah disini ya temen-temen ya jadi disini sudah banyak terlalu banyak oli kemudian dia masuk ke intercooler Nah itu bisa menyebabkan asapnya hitam juga ya Oke untuk ini kita lihat bagian inteknya ini lagi kita bersihkan ya mudah-mudahan lem ini kelar Nah untuk inteknya ini masih di rendam-rendam juga nih sekotorannya luar biasa hitam ya luar biasa banyak pokoknya sampai parah banget pokoknya kita lanjut untuk kita bersihkan dulu inteknya telah selesai kita lanjut untuk videonya besok dalam pemasangan dan kita lakukan untuk penyetelan klep Oke sahabat kembar ini mobilnya sudah papi beresin semua ya jadi untuk penyetelan klep sudah papi lakukan ya kemudian tutup rokor cover sudah papi pasang intek manipul sudah papi pasang EGR dan lain-lain Oke setelah ini kita cek untuk langsung kita hidupkan kemudian bagaimanakah cara menghilangkan asap hitam pada kenal potnya ya jadi nanti kita gunakan selang kemudian air bagaimanakah caranya ikuti terus videonya papi kembar Oke lanjut sahabat buat kita lanjut untuk menghilangkan asap hitamnya ya kita hilangkan untuk krak-krak di bagian dalam mapler dengan cara memasukkan air melalui selang kita dorong ke dalam ya supaya nanti dia terisi penuh di bagian lininya saringan maplernya setelah airnya keluar kemudian kita lakukan untuk starter ya ini biasanya agak banyak ya temen-temen ya ini udah mau penuh nah ini udah penuh ya jadi kita lakukan starter bang hidupin ini ya mobilnya oke kita hidupkan mobilnya ya ini hitam ya ini hitam temen-temen ya warnanya hitam ya lihat tuh hitam ya jadi kotorannya masih banyak di dalam yuk gas yuk gas nah oke nanti kita matiin dulu mobilnya ya oke temen-temen kita lanjut untuk yang kedua kali ya nih lihat mencerat hitam semua yang kedua kali seperti biasa kita isi sampai penuh nanti kalau sudah keluar airnya baru kita starter ya kemudian di gas 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 gasnya di pecut aja jangan dipanteng ya ini kita lakukan sampai 3 4 5 sampai bersih pokoknya temen-temen ya tapi hilang itunya apa kotoran-kotoran hitamnya ya belum ini kita isi masih kita isi oke udah nah ini udah penuh kita satu lagi oke ini ya ini hitam ya nah gitu oke yuk gas di pecut-pecut aja gasnya lagi 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 nah oke oke temen-temen disini papi dapat ke penyakitnya juga ya ini bagian injektornya ada yang bermasalah ya pada saat dia RPM tinggi gitu ya kalau masih ada asap putihnya kalau asap hitamnya kalau udah hitam hitamnya sudah bersih itu udah bagus dan normal oke temen-temen ya semoga bermanfaat ilmu dari papi kembar sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Terima kasih.